Ehm, kan ini ada cloud server Ada, kita gak pake segini Sebenernya Ehm Sebenernya Ada alasan Kita gak pake cloud servernya dulu Kalau disini pernah pake Microsoft Azure Kita dulu pernah pake Microsoft Azure, itu dulu jalan Minux, setelah berkeluar sekali File servernya Masih sama kayak dipakai Ya dari saatnya sih EFS Cuman abis itu Belkan bikin network Ya dalam manusnya Dalam manusnya Itu Kadang-kadang Jadi susah bilang Kita gak bisa pilih, tiba-tiba Pagi-pagi dapet telepon gitu Maksudnya gak beri akses Gitu Nah, cloudnya softwarenya Waktu itu Punya masalahnya sama Nah Karena kita udah pernah Masalahnya di SEO Jadi kita gak bisa coba Jadi itu Payful banget sih Jadi Ehm Solusinya Soalnya list up Cuman itu Hmm Dan list up Karena yang bisa lama juga Cuman masalah Kalau yang disini Cuman masalahnya Jadi Ehm Ada lagi Maksudnya Ehm 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 Tapi yang Postnya masih Di Influenya Amatnya Yang paling sama Amatnya Amatnya sama 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 Ya Tapi Lightspace Gak ada lagi Gak ada lagi Walaupun dia ada Ehm Ehm Tapi penggunaan artinya cukup cepat Ini Penggunaan Udah Lagi mulai Dari Lagi Mereka Mereka Mungkin Dih Markus Mereka Sensibilitas Sisi Sisi Oke Jadi Itu bahwa tadi bagian ngomongin scalabilitynya gimana Software kita bisa perform terbaik walau downloadnya nambah Tapi di bawah harga high availability kita ngomong masalah Gimana software kan penyala gitu Atau software kan terbisa diakses Nah Standarnya yang di bawah high availability juga scalabilitynya ada Jadi kita buat measure Kalau memang contohnya kayak tadi Scale out scale down Kalau emang gak kuat Kalau ada load balancernya Oke Yang bagian dari scalabilitynya udah di place Terus load balancernya itu penting Soalnya kita bisa bilang Mana server yang mati Jangan Akses server yang itu Aksesnya server lain dulu Kalau gak ada load balancernya Berarti kita langsung ke-expose ke applicationnya Kalau itu mati juga bisa Saya pernah baca Untuk Beberapa load balancernya itu Farmers cukup Untuk ngumpetin downtime Cuman itu tergantung Berapa lama Maksesnya mati ini Buat ngambil logik yang baru Ini sebenernya bukan solusi Dia cuma buat Curangan-curangan gitu Terus yang Paling penting Tapi terakhir aja ya Lover Kalau servernya mati Soalnya Ini alasannya Ini alasannya Lalu pakai VBSD Saya dulunya Background saya dulu Saya pakai OneBSD Lumayan lama Banyak teknologinya Yang saya suka Cuman Karena ada plug Dan ada VBSD Jadi Nah Pas balik di atas ini Kita balik di VBSD Jadi saya Dibikin satu protokol Yang dulu Dibikin Cuman Mengenungkir to each other Ngecek masih hidup Atau enggak Kalau ada yang mati Based on priority Yang priority kali ini Jadi masternya Gitu Hmm Kalau ITPN Dimana ya Jadi masing-masing Punya IT Untuk Mengenali masing-masing Ya Cuman kalau Semuanya Terus Ada dua IT-nya beda Atau Plannernya IT-nya cuma satu Kalau VBSD ada dimana Ternyata cuma satu Sebenarnya baliknya tadi Pertanyaannya Mas Ucok Yang kita pakai Carp itu Buruh light IP itu Cuma satu IP itu Semuanya Google.com IP-nya itu sekian Tapi servernya Sebenarnya banyak Itu dia bisa Dia bisa Akses ke Logbalancer yang marah Jadi Jadi Kalau tidak Jadi Sekarang www.tul Live.com Ini IP-nya Berapalah gue ya Dari sini sebenarnya Ini sebenarnya Ini akan diakses Perlu belakang Serta kita Carp ini Dengan si protokolnya Dia ngecek Di tiap ini IP-nya nyala Hose-nya Up atau dalam Jadi begitu Sebenarnya Sebenarnya Jadi yang punya IP-nya Adresnya Dari SCART-nya X X X Let's Say Master-nya di sini Tapi begitu Master ini mati SART-nya Tau Oh kasihpdya aja jadinya sebenernya poinnya kesini IP publicnya di kartu? IP publicnya itu portable jadi bisa pindah-pindah dia bisa pindah-pindah server iya, karena sebenernya kartunya itu jadi kartu itu sebenernya interface dineatwork jadinya dineatworknya ada lebih misalnya kalau kayak kalau di BSD kan nama device-nya em0, em1 nanti ada namanya kartu kartu ini di nyimpan IP yang di jalanin di komunikasi di em0, em1 bisa kaya gitu dan ini berubahnya ser banget ini gak sampai 1-2 detik dia udah berubah dia langsung bisa tahu ada master yang mati, langsung pindah jadi misalnya mas yang saya punya kartu bisa mas yang saya punya kartu jadi tipikalnya gini misalnya salah satu yang gue guna misalnya IP publicnya udah oke 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 misalnya ya misalnya 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 IP yang berubah di belay 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 di server ini dia punya 2 IP eh dia punya 2 gak mandatory tapi dia perlu ada satu yang dalam ternyata work misalnya dia punya 14, 15, 15, 15, 15, 15 nah disini kita punya 14, 16, 15, 20 disini punya IP 14, 16, 17, 21 nah misalnya ini juga di interface M0 ini di interface M0 ini di interface M0 ini juga di interface M0 saya sekarang punya IP address ini yang bisa dibindah-bindahin tergantung siapa yang mati tapi saya prefer urutannya dia dulu yang dapat baru dia kemudian intinya gak begitu komunikasinya kalau misalnya IP kalau misalnya IP kalau IP 51 kalau misalnya anti-private harus 22 itu bisa gak gak bisa kan harus di jalan di network yang sama walaupun misalnya semuanya kan punya 2 interface tan maka salah jadi ini bisa M0 ini tapi padahal M1 nya misalnya 192 68 gitu maka salah tapi kartunya dia terjalan di interface yang yang download di network ini jadinya berjalan kan gitu jadi IP nya waktu itu kayak kan pokoknya jaman itu mesti buat mastiin seorang yang mati ambilnya DNS gitu IP nya banyak gitu tapi kalau IP nya tau matiin DNS update nya lama gitu yang enaknya sih kayak gitu hmm kalau gak salah di lulus juga ada cuma saya akan coba kalau gak salah ini up 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 go up ternyata serta puking hub au ngur ud Follow tepat janjons kasih salih dan kalau gak tau masih di luar atau enggak, soalnya saya udah lama juga lah, gak pake open PhD kita akhir tuh kita akhir udah kasih gitu, udah laku lama udah apa lagi ini makanya, ini makanya, dengan itu saya terlapakin 2 lapangan terus, yang intinya, dulu SMB itu masih bermasalah di rumah bisnis bisa, tapi bukan platform baik juga, gak tau sih masih benar atau enggak cuman, at least kalau kita ngomongnya bukan personal project jadi kok udah emang ada yang SJKB bisnis gitu lebih aman pake KBPSD yang emang gak selalu mikirin kayak gitu gitu bro emang teknologinya ada, mereka kan bikin, platform BSD kan bikin buat developer-nya kalau gak ada yang bikin, jadi gak ada gitu nih poin-poinnya itu contoh yang bisa dipake untuk card, ya paling kayak tadi buat nilang-nilang sendok warna kelihatan gitu, kita udah udah rencetnya jadi kita punya rencetnya bisa banyak, IT-nya yang bidan gitu kita gak selalu ngepot, mungkin buat master strength juga bisa kalau misalnya, email IP-nya, atau even master-master jadi connect-nya cuma satu, cuma master yang pindah intinya sih, buat card sendiri, enggak harus website sih, gitu jadi gak ada, yang penting itu ngomongin server ke server gitu jadi lebih di level itu, jadi mau pindah mau ngomong MySQL, kayak yang dipindah-pindahin di developing atau itu firewall, atau itu application, gak masalah tapi CC-nya maintain ya, kalau CC-nya tetap di maintain oh ya, CC-nya unit ke satu, satunya mati padahal lagi dalam login gitu eee, cardnya seperti ngecek jadi siapa yang mati, siapa yang salah cuma, mau dimanapun juga, tetap pas perpindahan kalau memang, waktunya sama maksis, pasti ada interaction itu, kayaknya ini yang bisa berbeda ya soalnya, CC-nya paket-nya mesti dikirim mungkin taunya, disini-sini tadi hati malah tiba-tiba, disitu gak ada gitu kan gitu eee, jadi sekarang ujung-untungnya, dengan pakai eee, dashboard kita jadi seperti yang disebutin dashboard kita bentuknya kayak gini jadi, di internet, firewall apa, firewall balesan dulu dia berasal di farnished dan farnished design pada game of application atau mobile start farser engine-nya ini yang saya dupin maksudnya, F1 jadi dilihatnya cuma sebagai satu abis itu ya, ada database, master's create eee, classic set, sama list gitu padat iya o iya iya oke iya Ya, we do, we have custom script for that, before we used to make, when we were on Amazon it was a lot easier, we used to maintain all the AMIs every now and then, so whenever we have new versions with, for example, which has a lot of database migrations, we don't want the new servers to try and migrate the whole thing again, right? So, we create new image, that's a lot easier, but software also has an API, something similar to that, so basically you can kind of make an image of your server, then that server can be installed in the world. So, if an application is in progress, and a data setting is offline, and your app serves in that data setting is off, how do you migrate the user requests, the live user requests? Ya, that's something, ya, that's something that we're still looking into, that's still in my understanding that whenever there's a TCP request and the server dies, and when it's moving to a place, it still won't get the right, like the director, the director for the user, just because of how the TCP works too. But, if you have, ya know, something to add in there? Ya, it's now on the Java stack, that would make migration across, I just don't know whether it's been handled yet, in the player, in text space. Oh, so you can actually do that? Ya, ya, ya. But what did, I thought you would invalidate the TCP stack? Ya, so you can load up, so then it needs to know that that request can get fulfilled, and then reissue it to the new app server, because it's a stateful request, so it needs to know, and then reissue it. Oh, nice, thanks. Wow, thanks for that. Oh, thanks for that. And reissue it to us. Ehm, ini kan user generated content juga kan? Ya. Di sisi ini ada ga? Reporting adminnya yang liat, wah fotonya nih, jumlahnya udah yang ke ini berapa gitu. Misalkan kan gitu ke grafik nih? Ehm, masih manual sih. Masih manual? Manual apa gitu. Dibuari lagi bani. Oh. Ehm. Ehm. Tadinya kita sebenernya pake, ehm. Tertanik, gitu. Pake kismetrix. Hmm. Kalau ngak ada pemainnya. Cuman, at one point, kita ga ada yang dibuat bayar 500 dollar tiap bulan lagi. Soalnya, ehm. Kismetrix. Yang kita, ras, yang, yang, yang kita alami sih. Bagus banget. Usual banget. Tapi datanya ga selalu konsisten. Ehm. Itu nama kita. Jadi kita ga bisa bilang. Numbers yang di kismetrix itu. Balin. Soalnya jauh dibawah. Yang kejadian sebenernya. Maka yang kita mati itu. Kita ga berapa. Yang harus berapa. Salah. Gitu. 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 Gitu 어떻게. Gitu. Gitu. Gitu möglich. Gitu. 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 Mereka masih bisa nampilin halaman kan Untuk ngasih tau mereka lagi mental Tapi kan itu bisa dilakukan Karena bisa macam-macam Contohnya aja Misalnya kalau dia masuknya ke Engine X dulu Dari Engine X baru dapat Misalnya THP nya dia gitu ya Dan ini beda server Kalau ini nya mati Masih bisa Masih bisa Enggak ketawa juga Cuma yang Kalau yang gampang sih Kalau yang paling Selesai ngeliat sering kejadian itu Kalau di PHP Ya paling max request nya aja Yang gak itu Either terlalu strict Biar saya terlalu strict Jadi kalau misalnya lagi coba Ngetest overload server nya gitu Untungnya mati dulu Soalnya server nya Lalu nge-restart Masih mau request nya udah Mereka juga kan Database intensive ya Iya Bahkan Mereka gunakan Di area itu juga harus banyak sih Database Connector Bahkan mungkin Ketika orang lagi nulis forum Mungkin ya Set di belakang itu Nulis juga kan Ya Soalnya itu sebenernya Contohnya hasil sih cukup unik Jalan gitu ada website yang Dengan user base atau visitor segitu banyaknya Tapi sering banget Hero nya Kan pake software yang Pake orang lain juga ya Oh iya Oh iya Bikin sendiri ya Oh sebenernya Termasuk sering Termasuk sering software Termasuk sering software Termasuknya software yang dipakai Sudah direct dari Abis masih ada Oh iya Sampai ada istilahnya Menteri 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 Dan misalnya Sebenernya 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 Menteri Ya Makanya Loke Blanser-nya Mereka juga Kurangnya juga Mungkin Kalau di Url Play Sendiri Database Di belakangnya Django Itu SQL MySQL Atau Postgre MySQL Itu Rencana Yang kayaknya Nggak akan terjadi Sebenernya Kita mau pindah Postgre Cuman Semakin banyak data kita Namanya MySQL Susah Apa namanya Sebenernya Sebenernya Salah satu yang Bakal kita Melakukan di depan Malah Kita Kita bakal Pakai pelajar The base Pakai apa? Pelajar The base Pakai ini yang kunci Karena Apa yang kita lakuin Yang Secara Development Yang kita mau Ya mau kita lakuin Kedepannya itu Gimana user merasa Saat lebih Apakah Informasi Yang Lebih Releven Soalnya Online Dan Grab Database To some extent Membuat Itu Jadi kita bisa melihat Temannya siapa yang Teman saya Yang Pernah Mau foto Dimana Yang saya juga udah pernah Mau Itu Kalau Kalau konten-konten yang di-upload oleh user, banyakan foto ya, dan itu gede-gede kan ininya, dia apa di-reduce sendiri sama si... Ya, kita pakai Facebook kan, kalau tidak salah, saya juga lupa, dia kan reduce kan, kita kirim lebih dari berapa mega, dia kecilin kan. Kalau di-reduce sendiri gimana ini ya? Sama di-reduce. Dan itu disimpannya di file system atau di database? Maksudnya... Maksudnya sebenarnya di S3. Di mana? Di Amazon S3. Di storage gitu. Itu karena soalnya kita dari awal udah ada di situ di S3, di rollback kabinah software. Ya... Di piangin aja gitu. Dan ternyata pas kita riset, software aws bisa ada data-data. Di sana sendiri disimpannya sebagai file... Maksudnya benar-benar file image jpg gitu, apa? Di mana? Di S3. Di S3. Dalam bentuk objek. Dalam bentuk objek. Di S3. Jadi... Database itu menentang-tentang aja. Kelakannya... Setelah itu udah diurusin-urusin. Soalnya... Ehm... Dulu juga kita di awal ya sih. Karena disini lambat. Terus seperti ini. Kita agak... Itu merupakan niat gitu. Kalau buat impon semuanya di server. Dan kalau balik lagi ke isinya masalah security. Kalau misalnya kita punya... Ehm... Ya... Misalnya kita punya... Yang punya kuasa keluar gitu ya. Misalnya ada... Ehm... User upload image. Saya... Mungkin saya cuma... Tepat dulu. Ehm... Misalnya disini... Di... Serinya di komputer sini gitu. Kalau misalnya... Perlu nambah lagi kan... Checkingnya dibut. Kalau gitu mesti mixnya kalau mau foto ini diambil. Kita mesti taponeknya ke servernya gini. Bukan gini. Soalnya dia juga di sini. Gitu kan. Itu kenapa tadi di bagian dari... Bagian penting dari... Ehm... S3. Kita mau bikin app application stateless. Soalnya... Buat ngilangin sepahal kayak gini. Jadi... Ehm... Jadi pas... Ehm... Misalnya... Finally access. Kita mau ngomongsi. Interface like gimana gitu. Soalnya di path. Gitu aja di limon. Gitu aja di limon. Gitu aja. Cuma masalah di jualan. Gitu. Gitu. Sessionnya tetap. Pada stables gitu. Sorry? Session. Pada di kondensi. Sessionnya udah habis. Sebenernya habis. Conten banyak play framework kan. Stables. Oh. Maksudnya habis. Dulu kita pernah punya masalah. Pas kita coba-coba di... Beberapa storage gitu. Terus saya kembali udah habis. Emang lah. Masalahnya gitu. Gitu. Jadi... Gitu. Dan biasanya... Ya... Gituya nggak terlalu. Permasalah sih. Gitu. Ya. Jalan gua cuma dipakai sebuah IP. Jenggo cuma dipakai sebagai API first design Yang bikin betul-betul, jadi finalisen betul memakai spam tag semua sebagainya Kalo misalnya TMPG man, terkenalnya ada bagian izin dia gitu kan Soalnya misalnya kamu pakai finalis, terus kamu press HTML yang di sini di case Berarti kan itu pasti kita juga Ya tergantung kontennya juga kan ya, kalo misalnya emang kayak blog Kalo misalnya weblog biasa Kalo disifatannya banyak banget Misalnya bisa di case cuma 2 menit cukup gitu Jadi misalnya kalian upload comment apa-apa di 2 menit Dan itu full Jenggo template malah lebih banyak Malah lebih cepet lagi gitu kan Soalnya itu jadi, apa namanya Yang disimpen jadi semua objeknya sampai HTML, HTML Itu tetap, kan cuman ya Anggulan ya Selanjutnya kalo langsung kan siap-siap komennya doang gitu Soalnya mungkin enak kayak semua Ya mesti mampel Enggak kan nih, jadi maksudnya Kalo misalnya udah semua hal-halnya Kan fans udah nyimpannya Soal-soal kan gitu ya Kayak satu hal-halnya Enggak kan Gitu malah cepet Kalo data jangkulnya berubah gitu Enggak kan Enggak Atau mungkin kalo dynamic diakalin dengan berapa lama di case-nya gitu Tapi dalam berapa lama di case itu Berapa banyak yang akses Paling ya Itu buat Buat saya sih lebih file-nya Error juga ya Kayak Tiap case pasti beda Website pasti beda Mesti kita tunggu switch posisi sendiri Cuma general Angular sih Biar jawaban Kayak Tadi saya ngapasih Ehm Balik tadi hal yang destination page kita itu Sebelum pake Angular Itu Kebukaannya sebenernya Sebenernya Karena Bagian Kesalahannya juga Desain juga Dulu desain itu Desain itu Semua comment ditampilin Itu kesalahan juga disitu Terus Kedua itu karena tau Kayak Pelakin-pelakin Jekwily gitu Jangan buat tampilin Image timer gitu Itu kalo diatas 50 Lamaknya Kepala banget Bisa Kanan tuh Ya gak bisa Lama banget lah gitu Mereka semua Sesuai ngurut Itu bisa beda sebenernya Sebenernya kita pake Angular Yang Normal lah Eh Masih browse Browse berbiasa berapa Itu juga ada Kita Buang jik dari pelangannya Bikin 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 Jadi jauh lebih gampang Dengan Angular kan Kelebihannya dia punya Cetui dan tambahin Ini itu kan Jadi gampang Tengah Tinggal Dimensi yang itu Dipanggil Kalau klik ini Dimensinya bahal Itu aja Paling animasinya Enggak Enggak Se-rich Masaknya plugin Tapi Bedanya gak jauh Dan Komnennya Bisa pindahin Komnennya Bisa di 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 Ya Ya Apakah Biasanya Seseorang Bukan orang yang dari kecil suka programming gitu Yang emang selalu tertarik nyobain programming Saya orang yang programming Saya akhirnya bisa kapanin karena saya gak usah kapan kebel Pas saya SMA itu saya kerjaannya siannya Saya pikir saya IOT aja sekolahnya gitu Gak masalah sih cuma tentu belajar habis itu Cuma sedikit saya emang bukan orang yang selalu mencoba untuk sesuatu ya Coba sesuatu baru sih suka Cuma programming ada unification untuk saya Dan Python buat saya udah enak Alias nanti ada lagi yang mau mirip-mirip Tapi juga pasti saya tertarik sih kalo menutupnya begitu Untuk front-end mau gak mau ya Untuk front-end gak ada pilihan lain Kalo untuk web-based aplikasi ini jadwal script lagi Iya makanya mungkin itu juga sih Jadi mau gak mau bisa terima gitu Cuma ya Apa? Ya itu ada percana sih Cuma Cuma Maksudnya ya Jadwal script yang jenderal gitu Kayak Angular-nya itu contohnya Kita bikin Bitingnya beda kan Bikin Jadwal script-nya gitu Hampir Jadi kita mau main kaya jadwal script liat Angular itu kan lebih kaya controller sama view gitu Sebenernya kita gak ada controller-nya Vue-nya udah kaya jenggu itu yang Ketua-nya teribraises jadi teknologi gitu gitu Itu disitu aja sebenernya Maksudnya Iya Dan itu juga gak bantu dulu kita dapat backbone awalnya Cuma cukup pusing Dan Salah ter-developer bila dulu Lo main pujang itu Soalnya Dia bikin quote-nya panjang gitu Gue bikin backbone Terus pas saya baru tes controller itu Kayak berapa jam jadi gitu Gallery dia sebelumnya Dan ada di Imperium Di Spotify sih mau banget nih Tapi By crypto-nya kan Masalah dia kan Gak-gak Bukan Indonesia Bisa tau Bisa tau By crypto Fico Kayak kaya senensi ya Iya jadi harus siap, harus dipain juga soalnya, paling masalah gue pakai pabrik itu aja, sebenernya itu cuman masalahnya cuman itu doang, yang lainnya nah, saya udah tes pakai PaiPai cuman mungkin pas mikir gimana pakai pabrik ini aja, mungkin pakai karena belum ada, akhirnya jadi belum PaiPai kita, di sini in general time to keep up with teknologis juga sih daripada yang baru, coba kalau emang bisa beneficial coba pakai tapi sebetulnya kalau saya cuman ya ya seutamanya sebetulnya sebisa mungkin menjauhi si dengonya di proses ini case everything iya sih sebenernya kalau ngomongin performance ya iya soalnya kalau kalau datanya udah tau, ngapain bisa di connect lagi ke belakang soalnya, argumennya jadi kayak gitu kalau misalnya datanya masih sama, ngapain bisa di proses kasih aja udah ketahuan terima kasih 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 terima kasih